Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Anak Kisam hari ini saya akan membuat berbagi atau membuat sebuah tutorial kembali tentang youtuber pemula ini tentang mengapa monetisasi atau pembuatan pengajuan google adsense kita pada tahap kedua itu ditolak sebelum saya menjelaskan mengapa ditolak dan bagaimana mengatasinya jadi kita jangan panik dan bagaimana mengatasinya supaya kemudian kita dapat melalui tahap kedua dan sampai ke tahap tiga peninjauan dan dapat memonetisasi channel kita sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa saya sebagai seorang youtuber kampung atau youtuber desa jadi saya pertama-tama memulai sebuah channel saya itu hanya menggunakan sebuah hp android yang sederhana yang mempunyai ram cuma 2 giga yang kadang-kadang untuk mengupload video panjang pun sangat sulit harus dipotong-potong berapa kali supaya dapat diupload karena keterbatasan memori tapi berkat dukungan saudara-saudara dan rekan-rekan youtuber sekalian alhamdulillah setelah satu tahun memasuki dunia peryoutupan akhirnya saya menerima sebuah email dari youtube untuk mengajukan monetisasi dan saya cek email seperti ini dan saya cek juga di youtube dashboard dan rupanya syarat untuk monetisasi saya seperti ini sudah terpenuhi yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kemudian saya mengajukan monetisasi saya pertama-tama kita masuk ke tahap pertama yaitu mengisi data dan persetujuan alhamdulillah lancar dan kemudian memasuki tahap kedua itu saya yaitu pengaitan pembuatan Google Asen dan pengaitan Google Asen terhadap akun youtube itu saya tunggu sampai 3 hari belum juga ada pemberitahuan sampai 2 minggu akhirnya ada pemberitahuan dan Google Asen saya itu ditolak ini bentuk emailnya terima kasih atas minat Anda pada Asen setelah melakukan peninjauan staff kami menyimpulkan bahwa permohonan Anda tidak memenuhi keteria program kami saya merasa sedih ke awal-awal juga bingung apa yang salah terhadap channel youtube saya hingga Google Asen saya itu ditolak kemudian saya coba cek cek apa namanya di youtube dashboard monetisasi saya lihat judul ataupun thumbnail ataupun isi video kemudian saya kira-kira yang bermasalah itu saya edit segala macam dan kemudian saya ajukan lagi dan saya dan harus menunggu lagi beberapa hari sampai 4 hari dan Alhamdulillah juga masih ditolak jadi setelah saya sudah sedikit bingung dan setengah putus asa akhirnya saya browser-browser di Google kemudian saya menemukan sebuah penjelasan bahwa salah satu penyebab apa namanya pengaitan Google Asen kita atau pembuatan Google Asen kita itu pada tahap kedua itu ditolak itu karena kita salah satunya mempunyai double Google Asen jadi satu KTP itu hanya diperbolehkan memiliki satu Google Asen dan saya ingat-ingat kemudian bahwa saya pernah mencoba untuk mendaftar Google Asen ketika saya telah mencapai 1000 subscriber dan jam tayang saya telah penuhi itu tidak saya selesaikan cuma mencoba coba saja rupanya itu sudah termasuk mendaftar jadi kemudian Alhamdulillah karena saya ingat emailnya kemudian saya masuk lagi dan saya tutup akun tersebut dan kemudian saya ajukan kembali Alhamdulillah kurang dari 24 jam akhirnya dengan saya itu proses tahap keduanya selesai dan menunggu pengajuan lebih kurang tiga hari kemudian Alhamdulillah disetujui oleh Youtube peninjauannya dan akhirnya video saya monipitisasi Alhamdulillah jadi untuk kawan-kawan semua yang memiliki masalah yang sama yaitu pengajuan Google AdSense atau pengaitan Google AdSense ditolak oleh Youtube pada tahap kedua monetisasi jangan panik dan coba cek dulu di email kalian buka Google AdSense di Google dan kalian periksa sepertinya anda sudah pernah membuat apa namanya Google AdSense sebelumnya dan kalian tutup dulu terlebih dahulu apa namanya Google AdSense yang lama kemudian kalian menggunakan email yang baru bukan menggunakan email yang telah kalian daftarkan dan email yang lama itu kalian tutup terlebih dahulu oke itu saja semoga manfaat dan semoga pengajuan monetisasi kalian yang sedang mengajukan diterima saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih